bismillahirrahmanirrahim halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di youtube channel aku mantasya tips nah seperti biasa kami akan berbagi tips dan info untuk kalian semua mengenai mengpaat kencur untuk kesehatan tubuh hingga bisa membantu menurunkan berat badan kencur ternyata memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh dikenal sebagai antioksidan alami kencur kaya akan kandungan penol, tanin, ploponoid, saponin, dan alkaloid ditambah dengan senyawa antiimplamasi dan antioksidan untuk menghilangkan radikal bebas dari tubuh kandungan tersebut merupakan solusi alami untuk masalah pencernaan kolesterol tinggi dan peradangan selain itu kencur juga sering dikenal sebagai bahan campuran makanan yang lebih umum biasa digunakan untuk seblak empat kencur untuk kesehatan tubuh bisa membantu menurunkan berat badan mengkonsumsi kencur secara teratur dapat membantu untuk menurunkan berat badan hal ini juga dipercayai sebagai cara alami yang terbaik untuk menurunkan berat badan orang yang mengkonsumsi kencur dengan air akan merasa kenyang lebih lama hal tersebut berdampak pada konsumsi makanan berlebihan maka dari itu dengan mengkonsumsi kencur bisa tahan selama berjam-jam sehingga bisa membantu menentukan waktu makan dengan tepat waktu bahan kedua adalah madu madu merupakan salah satu makanan sehat yang dapat dimampatkan untuk membantu menurunkan berat badan bahkan para ahli menyebutkan dengan mengkonsumsi madu napsu makan dapat berkurang secara signifikan selain itu madu juga dapat membantu dalam membakar kalori tanpa efek samping nah langsung saja kita akan masuk ke tahap meracik kedua bahan ini pertama-tama kencur di kupas terlebih dahulu lalu dibersihkan setelah itu diparut atau di blender nah setelah dibersihkan seperti ini kemudian diparut menggunakan parutan kelapa ataupun parutan keju nah setelah diparut ini dia hasilnya kemudian disedu menggunakan air panas nah setelah airnya mendidih kemudian ditambahkan sekitar kurang lebih setengah gelas setengah gelas nah setelah itu diaduk terlebih dahulu kemudian didiamkan sampai hangat ya diamkan sekitar 15 menit diamkan terlebih dahulu nah setelah 15 menit atau setelah hangat ya kemudian diaduk lagi setelah itu disaring ke dalam gelas kemudian ditambahkan madu madunya ya sekitar 1 sendok makan atau 1 bungkus satu-satu saset ya nah setelah ditambahkan dengan madu kemudian diaduk hingga tercampur dengan rata nah ini diminum pagi hari ya susu dasarapan dan malam hari sebelum tidur jadi diminum dua kali ramuan ini bisa kalian minum dua sampai tiga kali dalam satu minggu oke selamat mencoba semoga bermanfaat nah teman-temanku yang memiliki tambahan informasi kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar dan buat teman-temanku yang merasa video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya wassalam selamat menikmati